Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas TP4056 khususnya untuk tipe C seperti ini ini karena ada yang bertanya kalian perhatikan dahulu ke ini yang tipe C ini yang tipe micro persis sama tapi nanti akan saya coba lihat karena ini R4 tidak dipasang tapi saya rasa sama persis ini yang bertanya tidak saya salahkan juga karena di beberapa toko ada yang spesifikasinya beda tapi ini sudah saya cek sama karena isinya menggunakan TP4056 sedangkan mosfetnya menggunakan 8205 ini sudah saya bahas Bro tapi akan saya buktikan saja Oke yang kemungkinan salah speknya dari para pembeli saya tulis saja saya sudah cek di beberapa toko penjualnya pertama yang menyatakan bahwa arus charger arus charger yang untuk tipe C saya tulis saja modul tp405 nah tipe C jadi ada penjualan memang yang menulis arus charger dua setengah ampere jadi ini tidak mungkin salah yang benar 1 ampere maksimum kemudian pada spesifikasi inputnya ada juga yang menulis di penjualnya yang bikin buat bingung yaitu input tertulis 5 volt arus minimum sorry arus maksimum yang ditulis 1,2 ampere ini juga salah banyak yang bingung jadi banyak yang bertanya kalau saya mempunyai input 5 volt 10 ampere Apakah bisa tentu sangat bisa jadi ini juga salah jadi maksudnya maksudnya ini bukan maksimum tapi 5 volt arus minimum 1,2 ampere saya tidak jelaskan kenapa yang pasti bisa kalian perhatikan contoh di rumah saja ini dimisalkan kalian masang listrik 900 Watt atau 220 volt AC dengan MCB 4 ampere jadi sumbernya tidak masalah sumbernya dari PLN jadi kalau kalian masang listrik 900 Watt pasti diberi MCB 4 ampere artinya bila beban melebihi 4 ampere dia akan turun MCB nya sama dengan ini bila melebihi 1 ampere tapi bukan turun tapi dibatasi 1 ampere jadi hebatnya modul ini walaupun beban berapa saja keadaan short arus maksimum 1 ampere oke saya udah ulang beberapa kali kenapa 1 ampere untuk TP4056 karena modul-modul charger saya contohkan saja saya perlihatkan seperti ini ini saja fast charger jadi kepala charger yang banyak atau umumnya 5 volt dan besar arus 1 ampere jadi tujuannya sebetulnya modul TP4056 sangat aman digunakan untuk mencharger dengan sumber input kepala charger karena sudah ada pembatas arusnya pahami bro kemudian yang utama yaitu apakah ini tidak rusak karena fast charger bisa mengeluarkan tegangan 9 volt dia akan saya buktikan dulu jawab saya tidak karena otomatis jadi misalkan ini fast charger bisa mengeluarkan tegangan 9 volt jadi ada komunikasi antara handphone kepala charger fast charger dengan handphone saya buktikan dahulu oke terlihat bro tegangannya 5,08 volt kemudian saya charger handphone yang sudah fast charger juga oke kalian perhatikan nih yang paling yang kalian perhatikan yang utama tegangannya saja jadi untuk menunjukkan bahwa kepala charger ini bisa mengeluarkan output sebesar 9 volt kalian lihat 9 volt terlihat ya bro 9 volt saya coba lepas kembali ke 5 volt oke jadi yang ditanyakan apakah nanti keluar 9 volt tentunya tidak karena tidak ada komunikasinya oke saya coba saja jadi kalian perhatikan besara tegangan saya masukkan ini untuk langkah pertama bila kalian mencoba modul ini seperti ini seperti ini lednya yang menyala istilahnya saat tidak ada baterai atau full charger kalian lihat yang merah sedikit terlihat bro karena tidak ada baterainya dan tegangan tetap jadi jangan khawatir untuk kepala charger fast charger ini tidak masalah karena tidak mungkin mengeluarkan tegangan di atas 5 ini akan saya buktikan dahulu saya solder saja oh ya saya lupa jadi untuk pertama kali kalian cek tegangannya jadi ini untuk mengetahui tegangan cut off nya di berapa volt kalian cek saja ukur tegangannya seperti ini terlihat jadi untuk tes awal sebelum kalian gunakan kalian kalian ukur saja di baterai tegangannya terbaca ini sebetulnya yang positif di atas 4,1 2 atau 3 jadi ini menunjukkan tegangan cut off baterai dari modul ini tidak 4,2 ini tidak masalah bro masih toleransi masih masuk toleransi oke jadi ini baterainya saya solder baterainya saja oke bro pemasangannya jadi ini baterai positif negatifnya yang diputus jadi baterai positif dengan kebeban positif gabung ini negatif beban satu lagi sebelum saya tes bahwa modul tp4056 bisa kalian pasang langsung ke beban jadi positifnya ini negatifnya ini sambil di charger tidak masalah bro jadi kelebihan modul ini dibandingkan powerbank sambil di charger bisa kalian gunakan dan tidak merusak input karena sudah ada pembatas arusnya oke saya coba saja saya nyalakan kalian perhatikan besar arusnya terlihat bro 5 volt saya coba nyalakan sudah benar positif ini masih penuh ini kalian lihat hebatnya kepala charger bagus atau ori pada saat diberi beban tegangannya malah naik yang asalnya 5,08 menjadi 5,16 itu ciri-ciri kepala charger ori dan arusnya karena ini tidak melebih 1 ampere ini terbaca 960 miliamper paham ya bro akan saya charger saya coba baterai yang kosong kebetulan saya punya tipe ini tipe lipo ini juga yang penting part of a di 4,2 karena lithium juga saya coba dahulu ini belum pernah saya charger karena baru saya lepas dari komputer karena kembung jadi ini yang bagus sepertinya akan saya buktikan dahulu akan saya menggunakan biar kalian juga lebih memahami saya menggunakan power supply kemudian tegangannya saya set sesuai modul ini sebesar 4,1 saya lupa tadi tapi kira-kira di 1,5 saja oke kalian perhatikan besar arusnya dan ini sudah saya set maksimum 2,1 ampere kalian perhatikan bila arus chargernya melebih 2 ampere melebih 2,1 maka LED indikator menyala tapi tidak masalah ini enaknya bila kita menggunakan power supply yang sudah ada pembatas arus maupun tegangan oke saya coba saja kalian perhatikan besar arusnya ya di atas 2,2 karena indikator menyala saya coba lagi ini karena kosong nih bro LED merah sudah tidak menyala CC nya artinya arusnya benar-benar 2,1 jadi langsung turun karena arus charger paling besar saat kosong sekali oke kemudian akan saya coba disini saja jadi harusnya walaupun tidak 2 ampere pasti 1 ampere lebih tapi karena sudah ada pembatas arus ini arus chargernya 1 ampere saja oke saya coba masukkan kemudian saya coba charger oke kalian lihat arusnya malah kecil tidak sampai 700 oke sekalian untuk mencoba saya diamkan dahulu apakah ini bisa cut off oke karena ini arusnya kecil sekali rupanya ini jelek bro oke bro kalian perhatikan ini memang kadang-kadang lampu LED suka seperti ini tapi ini sudah cut off dengan dibuktikan besar arus 0 ampere jadi memang ini baterainya jelek bro saya bekas laptop ini jadi hanya charger awal saja yang harusnya tinggi setelah di charger sebentar langsung tegangan yang naik ini salah satu ciri-ciri baterai rusak oke saya tunjukkan dahulu tadi kenapa 2 LED menyala waktu mencarjar baterai ini karena memang ini baterai bekas saya tunjukkan saja dahulu dan ini juga tidak begitu kosong tapi besar arusnya pasti lebih besar kalian lihat jadi lebih besar daripada ini walaupun ini hampir penuh oke akan saya buktikan dahulu akan saya buktikan sampai cut off kalian perhatikan bila baterainya bagus indikator cut off nya menyala dan arus 0 jadi banyak yang bertanya bila kalian menggunakan baterai yang jelek seperti tadi yang ini walaupun sudah cut off indikatornya dua-duanya menyala paham ya bro bahwa bila indikator dua-duanya menyala artinya baterai kondisinya sudah mulai memburuk oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih